Jangan lupa nih, subscribe, like, and share ya di Omroon, ya kan jangan lupa ya Sobat Oke Sobat Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi Dengan Omroon, teman-teman Hari ini saya ada di belakang kue kamir Di depan Umu Ah Umu Ah Naf Lokasinya ada di menjelang flyover Bebet Oke Kita lihat enaknya kue ini Kue kamir Kue kamir Jadi apa yang dimaksud dengan kue kamir ini? Coba kita tanya Itu dari kata bahasa Arab Kamir artinya fermentasi Wow Itu Kalau di sana pakai korma, di sini pakai tape Hmm guys Jadi kita tahu Kalau kamir itu artinya Permentasi Bahannya diambil dari tape Jadi Adonan-adonan ini Dicampur dengan tape Makanya disebut dengan kue kamir Nah Guys Inilah Cara membuat kue kamir tersebut Adonan-adonannya Dimasukkan ke dalam Apa Cetakannya ini Lalu Dikasih minyak Hmm Supaya Tidak gosong Oke Kita lihat selanjutnya ya Wah Sudah ada yang matang nih Oh Kuenya ini di Bali Jadi Satu sisi sudah matang Kita balik lagi Tetap dikasih minyaknya Supaya tidak gosong Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Dan kuenya pun Sudah matang Nah Mulai diangkat Oh Menggunakan kayu Bambu ya Supaya tidak hancur Kuenya Mulai disusun Kedalam Kotak Kertas Supaya minyaknya Agak turun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan para pembelinya pun mulai berdatangan Nah kita lihat kan Ada orang mampir Untuk beli kue kamerita Juk perjalanan kantornya Nah kita lihat lagi ini Si ibu Wah Sepertinya buat mas Makan sarapan pagi ini ya Mantap Oke guys, kuenya udah jadi Siap kita makan, oke? Oke, sama Dan inilah kue kami yang tadi saya beli Buat jadi makanan pagi teman-teman di kantor Ya, simple dan lumayan ngenyangin Oke, daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax